Oke kembali lagi di Apakabar Indonesia Pagi, Bang Ges menanggapi pernyataan Bang Masinton, ini gak ada gagasan besar yang kemarin ditunggu-tunggu oleh Bang Masinton gitu ya, kalau mendekatkan pidatonya kan. Kemudian tanggapan dari Bang Ges seperti apa? Dikatakan bahwa ini kayak baca artikel aja nih pidato yang kemarin. Ya mungkin Masinton kurang lengkap ya, mendengarkannya atau membaca tulisan-tulisan yang ada di media. Kalau terkait Anies, itu dia membicara gagasan sudah dengan contoh faktual. Contoh faktualnya adalah bagaimana dia melakukan perubahan di pulau-pulau seribu yang ada di Jakarta. Contoh yang paling jelas adalah pulau Sabir ya, itu pulau yang terjauh, jaraknya itu lebih dekat kepada Sumatera daripada dengan Jakarta. Apa yang dilakukan oleh Anies? Di sana dia membangun listrik menjadi 24 jam. Air bersih yang tadinya 34 ribu menjadi 2.500, sama dengan daratan Jakarta. Apalagi yang lain yang dilakukan oleh Anies. Selama ini puluhan tahun, orang-orang dari pulau seribu itu kalau belanja ke pasar Kelamat Jati, pelakannya. Lalu dibawa, baru dijual sana. Ongkasnya kan jadi mahal. Apa yang dilakukan oleh Pemrof DKI pada saat Anies, dia pindahkan Jai Krosir itu menjadi di Pulau Tidung Kecil. Agar masyarakat di pulau seribu itu bisa belanja di pulau itu yang harganya sama dengan di Kelamat Jati. Itu ongkos mereka menjadi lebih murah kan. Otomatis biayanya, jadi biaya kehidupannya jadi turun. Itu jelas gitu loh. Dan kalau dibandingkan dengan Jokowi yang membangun, Lah Jokowi Indonesia, Anies ini Gubernur Jakarta, belum jadi presiden. Sabar Bang Masinton, doakan aja Anies jadi presiden, akan dilakukan seperti apa yang Pak Jokowi lakukan gitu loh. Yang kedua, bagaimana integrasi transportasi publik di Jakarta, semua orang merasakan murahnya. Jai Kelingko itu kan gratis. 5 ribu itu sekian jam. Itu kan biaya hidup kita dalam sebulan, itu 30 persennya kan biaya transportasi. Ini rekam jejaknya Anies begitu ya. Tapi gagasan besar yang ditunggu-tunggu oleh Bang Masinton untuk Pilpres 2024 nggak keluar nih Bang kemarin. Apa maksudnya gagasan besar? Gagasan besar dia sudah jelaskan bahwa dia akan perlakukan pulau-pulau di Maluku sana, yang di Ujung sana, yang di Papua sana, sama dengan yang ada di Jakarta. Dan rekam jejak ini bukan hanya dia lakukan pada saat dia Gubernur kemarin. Bahkan saat dia menjadi rektor, dia buat Indonesia mengajar. Dia kirim guru-guru terbaik, mahasiswa terbaik, lurusannya ke berbagai sudut Indonesia yang paling jauh. Agar pendidikan kita menjadi selaras. Itu sudah dia lakukan. Bahkan saat dia menjadi rektor. Itu gagasan dan dia lakukan gitu. Jadi kemarin, pidato kemarin, bukan sekedar seperti membaca artikel saja. Bukan. Bang Masinton? Ya, jadi semoga aja nanti nggak ada lagi Bapak Bapak bicara tentang di berbagai penjuru-penjuru Santana akan dibangun rumah di P0% karena juga realisasinya kan jauh ya. Artinya apa? Bahwa kalau kita bicara tadi tentang gagasan kesemakmuran, itu kan tidak tereksplor gitu ya. Bahkan Pak Ma, hal-hal yang tentang bagaimana pulau terluar, bahkan Pak Jokowi melakukan di perbatasan yang selama ini tidak pernah tersentuh sebagai bentuk etalase negara. Negara kita dengan negara tetangga itu digarap oleh Pak Jokowi bagaimana kemudian harga bisa sama BBM di Jawa dengan di Papua atau di kawasan Indonesia Timur. Jadi sesuatu yang menurut saya ya, tidak ada sesuatu yang baru dari gagasan itu tadi. Jadi menurut kita, kalau saya mendengar, melihat begitu Pak Ma ya dari apa sosial media, memang kalau saya jadi juri dalam ibarat kontestasi pidato, itu dikontestasikan, itu saya kasih A+. Karena secara retrika itu bagus. Tapi politik kita bukan di ruang pos, bukan lagi yang mengawang-awang kita bicaranya hari ini, tapi harus dalam bentuk program-program konkrit yang bisa dirasakan. Oke, kalau kita bicara tentang rekam jejak, disampaikan rekam jejak detailnya apa. Kemudian gagasan besar Indonesia ini apa. Seperti itu. Nah, kalau kami jelas bagaimana kami dengan Pak Ganjar melanjutkan kesinambungan dari kepemimpinan Pak Jokowi, membangun Indonesia secara beradab gitu ya, dan menyiapkan generasi umum menuju kita Indonesia emas tahun 2045. Tahapan-tahapan itu yang harus... Oke, poinnya sudah kita tangkap. Nah, karena Bang Bang Sinto sudah menyinggung Pak Ganjar, saya juga mau bertanya ke Bang Ges. Apakah ada dalam pidato kemarin, lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang mendominasi, ini maksudnya PDI perjuangan, karena kan yang baru mendeklarasikan capresnya kan baru PDIP. Apakah ini lawan yang dimaksud adalah PDIP atau siapa, Bang? Itu semangat dalam rangka membakar relawan kok. Tidak ditujukan untuk siapapun? Tidak kepada siapapun. Itu semangat untuk membakar relawan, bagaimana kita menghadapi ini. Kan ada urutan kalimatnya. Teman dalam badminton adalah teman berolah haja. Lawan dalam demokrasi, apa? Dalam bidupres ini adalah teman dalam demokrasi. Lalu, lawan kita memang besar, tapi kita harus lebih semangat, lebih, itu aja sebenarnya. Tidak terlalu berkaitan dengan face to face dengan, tidak ada sama sekali. Bahkan, Anies itu berkali-kali menyatakan kepada kita, jangan pernah menyerang lawan, jangan pernah tunjukkan rekam jejak. Nah, kalau rekam jejak itu, memang Anies itu, kalau Mas Indan kita wajarlah menihilkan ya. Nah, selama Anies gue benar 400 lebih taman yang direvitalisasi maupun dinormalisasi. Yang hebat adalah, contoh yang paling nyata dekat dengan tembaga pemenangannya, tembaga ekopak, apa kurang kerennya. Lapangan sepak bola Jakarta International Stadium. Masyarakat yang digusur, dirampas kemanusiaannya, dibangun menjadi kampung akwarium, itu sebuah gagasan keadilan. Dan itu fakta rekam jejak Anies, bahwa dia adalah orang yang membela semua. Bagaimana tentang gereja yang 40 tahun tidak dapat IMB, dia berikan IMB. Kestaraan itu terjadi. Jadi bukan hanya sekedar gagasan, tapi menjadi kebijakan. Oke, baik. Tadi di awal membuka oleh Bang Gies, berarti saya menutup langsung ke Bang Masinton ya. Menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh... Saya tambahkan satu hal lagi. Sebelum dia menjadi pejabat, dia masih rektor. Indonesia sudah dia urus, Indonesia mengajar, itu luar biasa. Mengirim anak-anak pintar ke daerah yang tidak punya signal listrik, tidak punya signal HP. Oke, artinya kalau Bang Gies menyebut bahwa klaimnya atau apapun gagasannya seorang Anies Baswedan sudah dibuktikan begitu ya. Oke, Bang Masinton. Ya, jadi kenapa saya katakan kenapa tadi itu kosong seperti di ruang hampa ya. Karena kalau kita lihat Mbama dengan retorika-retorika teman bermain badminton, lawan bermain badminton gitu ya. Lawan bermain dalam kontestasi milu sebagai lawan dalam berdemokrasi. Kira-kira jadi teman berdemokrasi. Teman berdemokrasi. Nah, tapi kan kalau kita lihat, kita lagi-lagi kalau kita bicara rekam jejak, realitanya kan berbanding-berbalik ketika pilkada 2017 lalu. Ternyata kan bukan teman berdemokrasi atau lawan dalam arti sesuasana yang demokratis, yang diciptakan, yang terjadikan kalau kita bicara rekam jejak. Realitanya Mbama yang tidak memilih ini, mendukung ini, nggak akan disolatkan, kalau wafat, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan melahirkan trauma di masyarakat gitu, ketika kita bicara rekam jejak, apa yang disampaikan dalam konteks pidato berbanding terbalik dengan realita dan rekam jejak tadi. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa pidato itu yang nggak ubah yang membaca artikel dan mengawang-awang tidak seperti dalam realita indahnya pidato tadi, seperti itu. Oke, baik. Sebelum nanti Bang J juga minta kan. Tapi saya mau ada satu pertanyaan lagi ke Bang Masinton. Kalau tadi Bang Masinton menyebutkan bahwa negara secara konstitusi memang sudah diaturkan, sudah diharuskan netral gitu. Nah, dari ucapannya Anies Baswedan kemarin, kalau negara intervensi berarti negara sedang melecehkan rakyat. Anda sepakat dengan itu, Bang Masinton? Oh iya, memang begitu. Nah, Pak Tanya, ada intervensi nggak? Kalau dulu, zaman Orde Baru, Suwarto, ya, benar, nyata, bagaimana itu pemilu itu bahkan jauh sebelum pemilu sudah tahu kita pemenangnya siapa. Terus bagaimana intervensi negara itu kita rasakan yang betul, baik itu dari penyelenggara, ya, bukan yang netral gitu. Nah, kalau saat ini, ya, tinggal dibuktikan saja di mana keterlibatan negara dalam konteks, ya, penyelenggaraan pemilu yang nanti kita hadapi ini. Jadi, menurut saya, sebagai sebuah warning, ya, kita semua pastilah menjaga itu. Ya, kami pun berkepentingan supaya ini berlangsung secara netral seperti itu. Tidak ada intervensi dari siapapun karena kita menghormati demokrasi dan menghormati pilihan-pilihan. Bang Masinton, ya, walaupun tadi di awal dialog saya sudah menanyakan ke Bang Gies terkait pernyataan Anies bahwa negara jangan intervensi, ini melecehkan rakyatnya. Tapi kan banyak kalangan yang akhirnya berpendapat, ini kok seperti menyindir Bapak Presiden Jokowi Dodo yang selama ini dianggap melakukan intervensi dalam Pilpres 2024, begitu Bang Masinton? Ya, kalau kita berangkat dari prasangka kan, prasangka buruk tentang kekuasaan, ya, kita susah menjawab prasangka-prasangka buruk orang terhadap kekuasaan. Tetapi intinya adalah bahwa kita semua berkewajiban untuk menjaga pemilu, menjaga demokrasi ini, ya, secara fair. Dan kami pun selalu berharap demokrasi ini harus kita jalankan dengan sukacita, seperti itu. Jadi, semua kita berkepentingan agar ini terselenggara fair, netral. Jadi, bukan hanya Pak Anies, kita pun semua, bahkan Pak Ganjar, yang sudah definitif sebagai calon presiden, beliau pun berharap ini berlangsung secara netral. Bahkan juga Presiden Pak Jokowi menyiapkan agenda demokrasi ini secara fair dan terselenggara dengan partisipasi rakyat secara gembira, seperti itu. Oke, baik. Demokrasi yang sehat dan gembira. Oke, terima kasih, Bang Mas Hinton. Karena tadi sudah banyak ya, Bang Mas Hinton. Saya harus kasih, Bang Gis lagi. Oke, saya ingin menjawab hal yang sebenarnya sudah tidak penting lagi, ya. Karena yang dikatakan oleh Mas Hinton itu sudah terjawab tuntas selama 5 tahun Anies menjadi gubernur. Tidak ada satupun kebijakan dia yang intoleran, yang diskriminatif, yang segala macam. Itu satu. Yang kedua, kalau dia menariknya kepada Pilkada 2017, siapa pelaku utamanya? Adakah Anies memberikan kalimat-kalimat yang kontraproduktif? Oke. Apa Ahok yang bicara sebacap itu yang mengawali, membuat orang lain marah? Oke, Bang. Karena Anies pada saat itu, bahkan pada saat pengandangan dan Pilkada, Anies masih jadi Menteri. Oke. Bukan jadi siapa-siapa. Oke, ya. Sekali lagi artinya apa yang tadi, Bang? Jadi artinya fitnah-fitnah itu sudah tutup lah, karena sudah dibuktikan selama 5 tahun. Oke. Kalau Anda tidak bisa membuktikan fitnah Anda, jangan diulang lagi. Oke. Baik. Sekali lagi, tadi ya seperti yang disampaikan Bang Mas Hinton, berdemokrasi yang sehat dan juga bergembira. Karena ini pesta demokrasi ya, buat kita semua. Oke. Dan kita semua berkepentingan untuk menjaga pemilu ini netral juga tadi. Oke. Terima kasih banyak, Bang Gies. Sama-sama. Saya juga Bang Mas Hinton sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.